Halo guys selamat datang di Torarago oke guys nah ini ada berita baru di official Genshin Impact ya ada seluk beluk Inazuma ini tentang Raiden Shogun dan ada tasernya Raiden Shogun ya oke oke guys jadi kita coba mulai dari seluk beluk Inazuma nih guys ya di sini ada Watasumi Islain dan Seirai Islain nah ini pulau barunya yang Watasumi Islain dan ini Seirai Islain waduh ini tempat ini bagaikan surga dan neraka ya waduh ini tempatnya indah banget bener-bener tapi ini tempatnya seram banget ya Watasumi Islain ya tempat seperti surga Watasumi Islain terletak di sisi barat Yasiori Islain tempat-tempat di pulau ini sangat unik daratan yang tinggi dan jumlah air terjun mengelilingi kuil Sangonomia yang berada di tengah-tengah pulau oke dan ini di Seirai Islain yang seperti neraka petirnya ya Seirai Islain terletak di sisi selatan Narukami Islain beberapa area di pulau ini mengandung elemental elektro dengan jumlah tinggi itu kan pasti serem nih dan petir di area tersebut juga sangat mengerikan berhati-hatilah terhadap cuaca berpetir ya saat menjelajahi Seirai Islain tuh ini nih ini yang paling nyebeli nih kalau misalnya masuk ke area kena petir-petir HP berkurang terus ya mesti sediakan stok isi HP GDI makanan isi darah Oke ini ada gameplay baru face gate Oh ada alat kuno bernama face gate yang terpasang di Seirai Islain dan Watasumi Islain Oke ini ada di Seirai dan Watasumi ya gunakan elemental sigil untuk memeriksa area face gate di sisi lainnya setelah diputar ke arah yang sesuai status face gate akan berubah Oh harus pakai elemental sigil ya untuk memeriksa arah face gate nya Oh mungkin kita bakal dapat petunjuk arahnya yang harus kita putar ya dengan cara menggunakan elemental sigil saat dua face gate saling bersinkronisasi sebuah jalur energi akan tercipta di antara keduanya Wah Oke siapapun yang dapat mengendalikan kekuatan elemental dapat menggunakan jalur ini untuk berpindah ke berbagai tempat atau face gate ke arah yang berbeda untuk berteleportasi ke lokasi-lokasi yang berbeda Oh alat teleport nih ya alat teleport baru nih yang bernama face gate Oke nih alat teleport ternyata guys Oke ini ada lentra elektrik hmm teka teki baru nih ada lentra batu kuno seperti ini di watasumi isline lentra batu ini akan menyala kalau kamu mendekatinya sambil membawa elektrogranum Oke dia akan menyala kalau kita pakai elektrogranum ya jadi harus bawa elektrogranum untuk dekatin dia ada beberapa lentra yang perlu dinyalakan sesuai urutan tertentu tuh chest baru nih teka teki baru nih guys jadi kita harus nyalain sesuai urutan mah mungkin dapat chest baru nih Oke ini ada pilar misterius kamu juga terkadang bisa menemukan patung batu kuno di watasumi isline berin apa berinteraksi lah dengan patung-patung ini untuk mengaktifkan status objek yang mekanisme di sekitar amati sekelilingmu dengan cermat dan ikuti petunjuk dari mekanisme untuk melanjutkan perjalananmu wah ini untuk apa ya pilar mungkin teka teki baru lagi ya Oke ini ada monster baru yang pastinya hipotasis hydro ya hidro hipotasis guys gue tebalik bacanya Oke ini berada di watasumi isline ya ya dunia air ya pasti monsternya air dan ini hidro hipotasis menggunakan cangkang berbentuk kubus untuk melindungi dirinya saat ini elementer terpapar jelas di medan pertempuran Oke memaafkan kesempatan tersebut untuk menyerang secara efektif saat apinya rendah musuh ini akan terbagi menjadi tiga tetesan tetesan air yang bergerak ke arah inti hipotasis segera lenyapkan tetesan air ini untuk mencegah hidro hipotasis hidup kembali Oh kalau kayak perisainya itulah kau menghilang ya tuh jadi kayak tercebai beraya dan memperlihatkan intinya kita harus cepat mengkalain dia tuh pakai ember pakai Umiya Oke enggak tuh ya kalau pakai Ganyu Oke enggak ya ember Oke sih waduh ini ada lumba-lumbanya tuh ya dia masih dilindungi sama kotak-kotak kecil nih dan ini serangan hujan ya waduh tembakan water wah dari atas ini juga jadi kayak tornado gitu dan disini ini uh oke nih di saat kita cepat menyerang nih kayaknya direkomendasikan pakai Archer deh Archer apalagi ember ya ya iwi ya juga oke tuh ini wah lah ini ada selain dan kita bisa hilang apa healing gitu kan bisa healing ini guys pakai selain ini ada ringnya di atas lagi waduh ini selainnya penolong ya oke ini Thunder Manifestation Oke dah kok bisa bisa disebut juga namanya Aosianitya versi elektro ya oke ini yang berada di seirei selain ya makhluk elektro yang abnormal meskipun dari luar terlihat mirip dengan Oseanitya namun makhluk ini tidak memiliki kepintaran atau ingatan seperti Oseanitya Oh kayak ini dong monster Barbar gitu dong ya polis Oseanitya bisa bicara udah itu punya ingatan juga kan kayak ada otak lagi nggak ada otaknya monsternya Tandar Manifestation atau yang berada di Oseanitya adalah makhluk elemental yang merupakan perwujudan dari Amaraguntur ia menggunakan serangan petir dan strike for untuk mengunci musuh setelah berhasil mengunci musuh Tandar Manifestation akan memasuki status amarah dan berusaha membasmi musuh dengan segala cara waduh serem nih guys udah bawa hasil ya bawa hasil aman lah kalau nggak bawa hasil waduh menghindar terus ya boleh nih rekomendasi ember lah ya ember yoimia boleh lah ya lawan-lawan yang terbang-terbang gini ini kita lawanin dia loh beda dengan Oseanitya yang mengeluarkan anak buahnya kan kalau ini kita harus selalu dia dia nggak ngeluarin anak-anak buah yang kecil-kecil itu itu bedanya nih kayaknya ke ini ada makhluk baru juga spekster apa nih monster yang terlahir dari konsentrasi elemen yang tinggi dapat mengapung di udara monster ini akan mengumpulkan Fury saat terkena serangan dasyat setelah spekster ini mencapai Fury maksimum ia akan mengambang menjadi lebih besar dan kuat spekster ini juga akan meledak saat di kalahkan meledak hebat saat di kalahkan Oh ini monster baru ya Oh bisa nembak dia Oke ini Wah ini meledak dia jadi kayak bom saat dia meledakin apa meledakkan diri saat dia udah mau mati gitu ya tapi areanya enggak jauh sih Oke ini ada hasil produk dan makhluk baru guys unagi ini adalah bulut ya bulut tuh aduh akhirnya bisa makan unagi guys waduh ditemukan di dalam dalam liar di apa alam liar ya ditemukan di alam liar dapat unagi nah ini ini bahan makanan baru lagi ada masakan baru nih pasti spesialis unagi waduh Oke ini ada bahan baru juga sanggopir ya Oke ini sanggopir ini terletak di watasumi is lain ya mungkin nih bahan-bahan untuk naikin level karakter juga kan seperti biasa dan ini amakumo fruit nah ini dia bahan untuk askennya si ini ya si Raiden Shogun ya ini bahan yang dibutuhkan nih Nah coba kita cek ya benar bukan ah ya benar nih guys ini dia bahannya yang kita butuhkan untuk askennya naikin levelnya si Raiden Shogun ya Oke guys Nah lanjut lagi kita bahas tentang Raiden Shogun ya Nah ini dunia tetap sama selama ratusan tahun namun hidup manusia bagaikan embun pagi atau gelembung air Wow kata-kata yang keren ya dan ini karakter baru yang hari ini akan diperkenalkan kepada kalian adalah Raiden Shogun yang mulia sang narukomi Ogoso yang maha kuasa dia menjanjikan para penduduk Inezuma keabadian yang tidak akan pernah berubah apa ini tujuan selama ini Raiden Shogun itu selama ini dia ingin ini penduduknya itu abadi gitu kah jadi dia itu abadi itu bukan untuk dirinya sendiri ya kalau dia bilang menjanjikan para penduduk artinya dia untuk semua semua kota Inezuma gitu semua penduduk di Inezuma agar bisa abadi mungkin itu tujuannya dari Raiden Shogun mungkin memulia tujuannya ya Oke ini gambaran Raiden Shogun yang keren ya Wow ini Raiden Shogun adalah karakter pendukung yang dapat meningkatkan elemental damage elemental burst rekannya Oh bisa meningkatin dan damage elemental burst ke partinya dengan elemental skill miliknya dia dapat meningkatkan elemental burst seluruh anggota partinya dan memicu serangan terkoordinasi setelah Raiden Shogun melancarkan elemental burst dia akan menggunakan pedang tachi miliknya dalam waktu singkat untuk melakukan serangan serta memulihkan energi seluruh anggota partinya pada saat yang bersamaan udah nambahin elemental burst ke partinya juga dapat memulihkan energi anggota partinya waduh ini harus dapat nih harus ku gacha nih Tora udah siapkan primogem tenang guys oke ini skill Baleful Omen apa ini skill enyalah Raiden Shogun membuka sebagian Ultimianya yang mengakibatkan elektro damage pada musuh di sekitar dan memberikan efek Ice of Stromy Jackman pada anggota party di sekitarnya di sekitar ya tambah-tambahin A aja Tora gak adanya Oke lanjutan ini tentang Ice of Stromy ya Jack ya saat karakter damage efek ini mengakibatkan damage pada musuh Ice of Stromy ini akan melancarkan serangan terkoordinasi dapat mengakibatkan elektro damage area di tempat musuh berada Selama Ice of Stromy aktif damage elemental burst karakter yang mendapatkan efek Ice of Stromy ini akan meningkat sesuai dengan konsumsi energi elemental burst tersebut Oh oke Ice of Stromy ini di setiap parti dapat melancarkan serangan terkoordinasi setiap 0,9 detik jadi serangan itu bisa terpicu selama 0,9 detik ya serangan terkoordinasi yang dipicu oleh karakter yang bukan partimu sendiri dapat mengakibatkan damage sebesar 20% dari damage aslinya Nah ini ya guys ya damage dari Ice of Stromy ya yang ada garisan-garisannya ini guys tuh Tuh ah garisan hitam-hitamnya ini tuh garisan kegelapan petir ini ya Nah ini dia ternyata guys Dan kalau misalnya kita pakai karakter lain selain Raiden Sugun saat menggunakan skill ini Damagenya hanya 20% dari normalnya kalau kita pakai karakter Raiden Sugun ya Untuk skill Ice of Stromy ini guys ya Tapi untungnya itu ya kayak koordinasi ini skill ini tuh kayak itu serangan gabungan lah Untuk kita kalau pakai karakter lain gitu misalnya menggunakan apa ya misalnya Bukan radiator ya, radiator kan elektro ya guys ya Misalnya diluk gitu kan Misalnya Klee gitu Kalau pakai Klee kan tambah dengan skill Ice of Stromy ini kan Electro plus Spyro jadi overload gitu kan Overload misalnya pakai Eula Superconduct gitu kan Superconduct Jadi kayak serangan gabungan lah kayak beginilah support banget lah untuk skillnya Raiden Shogun ya Dan ini efek Chakra Desiderata Ini efek Chakra dari Raiden Shogun itu Saat anggota party di sekitar kecuali Raiden Shogun sendiri Melancarkan Elementor Burst Raiden Shogun akan dapat mendapatkan lapisan Resolve Berdasarkan jumlah energi yang terkonsumsi dari Elementor Burst tersebut Jumlah maksimum lapisan Resolve adalah 60 Lapisan Resolve yang didapatkan dari Chakra Desiderata akan hilang dalam 300 detik Setelah Raiden Shogun meninggalkan medan pertempuran Setelah Raiden Shogun membuka talenta pasif Wisys Unumbreed Semoga aja benar ya aku bacanya Maka saat anggota party di sekitar memperoleh Elementor Orb Atau Elementor Particle Chakra Desiderata akan mendapatkan 2 Lapis Resolve Efek ini dapat terpicu setiap 3 detik Oke, untuk skill Ultimate-nya Raiden Shogun Musou Shinsetsu Apa? Shinsetsu lah ya Musou Shinsetsu Oke, udah benar ya Dengan mengumpulkan kebenaran dan harapan yang tak terhitung Raiden Shogun mengeluarkan Musou no Hitotachi Akan mengakibatkan Electro Demek Kemudian Raiden Shogun akan bertarung menggunakan Musou Isin untuk sementara waktu Demek yang diakibatkan Musou no Hitotachi Dan Musou Isin akan meningkat Meningkat berdasarkan jumlah lapisan Resolve dari Chakra Desiderata Yang dikonsumsi saat menggunakan skill ini Ah, ini dia guys puzzle-nya ya Tadinya awalnya Toro kurang mengerti antara ini ya Efeknya ini Ini adalah efek Kita untuk mengumpulkan Namanya Resolve ya Resolve ya Tapi kita menggunakan Angkoda Party Saat kita menggunakan elemen Kita kan dapat energi tuh Dapat energi Nah, itu akan jadi Energinya Resolve nih Jadi energinya Resolve Kalau saat ada efeknya ya Ada efeknya Dari Desiderata ini ya Chakra Desiderata ini Tapi ya dikorbankan ya Karakter lainnya gak dapat konsumsi energi Yang dikonsumsi ini efeknya dari Desiderata ini ya Nah, dengan kita udah ngumpulin Energinya Sebanyak berapa ini bahasanya? Sebanyak 60 ya Batasnya 60 energi ya Batas yang maksimumnya 60 energi Kita langsung menggunakan ultimate-nya Musou Shinsetsu ya Musou Shinsetsu-nya ini Nah, dan Kalau kita Skillnya Max ini ya Desiderata ini Makin sakit nih skillnya dari Ultimate-nya Raiden Shogun guys Jadi ini Caranya Untuk ultimate-nya Raiden Shogun itu lebih sakit ya Oke guys, dan ini terakhir Tentang tasernya Raiden Shogun Nightmare Oke, kita coba nonton guys Ini kisahnya Raiden Shogun nih Itu 會 Tunggu-tunggu этомut Ini siapa? Tensui apa nih temennya Raijin Sunggun gitu sahabatnya ini kayak ini Kujusara gitu ya ini topengnya yang lancip gitu guys ini Oni ini kayak Iblis Gagak ya, kalian tau kan yang Jepang-Jepangan yang Iblis Gagak itu bahasanya apa ya, dan ini kayak Oni ya, ada tanduk ya, Iblis ya dan ini Ruba nih Iblis Ruba nih dan Raijin Sunggunnya apa? Dewa anggap aja mereka ini Adeptus mungkin ya, para Adeptus dan Raijin Sunggunnya itu Arconnya ya tunggu, tunggu, tunggu menghilang tunggu, tunggu, kita lihat lagi guys yang ini nah yang ini guys nah, ini bertarung gitu sama sahabatnya sendiri gitu dan menghilang lagi hilang semua guys wah kehilangan sahabat kah ini kisahnya nah ini siapa nih itu siapa ya? mirip Raijin Sunggun menghilang juga sendirian hmm, berubah dong hmm, berubah dong oke apa ini? jadi penyebab Raijin Sunggun ini mengejar keabadian itu gara-gara ini kah? para sahabatnya yang menghilang kah? dan yang yang ini dia bertarung sama para sahabatnya sendiri loh yang mana ya? pokoknya dia menghilang satu persatu guys nah ini sahabatnya jadi jahat gitu tunggu-tunggu dia bertarung sama dia gitu berhianak atau gimana ya? nah Uji ini dia bawa pasukan ini loh tanuki burung rubah dan menghilang semuanya tuh yang jadi aku penasaran ini itu siapa ini? nah ini siapa? ini mirip ini masa orang tua? memangnya Arkon ada orang tua kah? jadi penasaran ini cerita masa lalunya Raiden Sogun guys ya nah tapi tetap ya mungkin penyebab Raiden Sogun ingin mengincar keabadian ya mungkin karena ini nih para sahabatnya yang pada hilang mati mungkin ya udah mati dalam pertempuran nah ini dan dia mengincar keabadian untuk semua yang di Inazuma dan dia sendiri ini tujuan dia biar tidak ada lagi yang namanya kematian di depan dia mungkin nih tujuannya mulia nih Raiden Sogun ya oke jadi begitu tapi kan kayak gini kan gak jelas ya tiba-tiba menghilang-menghilang jadi penasaran moga aja ada cerita detailnya nanti ya penyebab Raiden Sogun mengejar keabadian untuk para penduduk dan dia juga ya oke guys jadi itu pembahasannya dari Tora ya tentang seluk beluk Raiden Sogun dan tasernya Raiden Sogun yang bikin makin penasaran cerita masa lalunya Raiden Sogun loh astaga waduh nah jadi kalau misal ada kata-kata Tora yang salah pembahasan yang tidak jelas tolong di komentar guys ya sorry banget jadi Tora itu masih belajar membahas-bahas semoga ke depannya Tora makin lancar soal membahas-bahas ini ya tapi Tora senang membahas-bahas kayak gini guys ya pengen banget bisa lancar ke depannya bahas-bahas tentang berita-berita di ofisialnya Genshin Impact ya oke jadi jangan lupa di subscribe like dan komentar guys oke sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax